Baik, jadi sudahlah, jangan suka nonton, tolong ya Allah cepat kabulkan, gak boleh gitulah ya, lakukan aja terus yang terbaik. Jangan juga, kenapa ya Allah kok belum ngabul-ngabulkan juga, padahal saya udah tahajud, tahajud apa? Boro-boro tahajud itu mah cuman seperti gerak badan aja, hatinya mah gak inget ke Allah. Padahal saya sudah tobat, padahal saya sudah sedekah, berapa sedekahnya? Jangan, jangan ngomong gitu, ya terus aja beramal, biarlah Allah udah tahu kapan waktu terbaik kita ditolong. Nanti cirinya ya, dengerin ini, ciri pertama kalau Allah mau nolong kita itu adalah hati dibuat tenang. Ini udah untung aja, kalau datang kan kalau udah nyesek sekali, penderitaan itu kan di nyeseknya hati, bukan di masalahnya. Kalau masalahnya gak standar, ada yang masalah ringan, nyeseknya luar biasa. Ada yang masalahnya pelik sekali, ademwe, itu tergantung Allah yang kuwalladhi angjala sakina. Biarlah yang menurunkan sakina. Makanya kalau kita terus mendekat ke Allah tuh, ciri awalnya adalah dikasih ketenangan. Baru yang kedua biasanya mulai ada jalan-jalan. Tenang ya, kalau ibu takut misalkan suaminya titik-titik lagi, tahu titik-titik lagi? Beli kendaraan lagi ya, beli rumah lagi. Nah ibu gak usah sibuk mencurigai suami dan gak menyelesaikan masalah, apalagi membuka-buka handphone-nya. Ibu gak tahu kuncinya lah perjumat ya. Nah lebih baik lapor ke pemilik suami siapa, pencipta suami siapa, yang menggenggam suami siapa, yang membulak balik hati suami siapa. Itu yang harus dilakukan. Dan kalau ke Allah tuh jangan ragu-ragu, put aja ngobrol. Seperti kita bicara dengan orang, hanya jangan nunggu jawaban. Ya Allah, ulung ya Allah. Sayang aku, saya belum jadi pendamping hidup yang benar. Belum jadi penyejuk, hati saya busuk ya Allah. Oh hampun, tapi tolong ya Allah, jangan sampai suami saya tergelincir. Tolong ya Allah, cuma ini yang bisa saya lakukan. Bandingkan dengan yang memeriksa HP. Yang mana yang diijabah, jawab. Ah, gak usah meriksa-meriksa HP. Dah, sholat aja. Nanti pas diperiksa, ada. Wah, udah ngejengkang. Dan tidak ngepek. Mendingan sholat. Dan bicara ya ke Allah tubuh, jangan dihatip. Kurang, kurang, kurang tendangannya. Dibunyikan dengan tidak dibunyikan itu beda Pak. Coba aja, sholat ya. Kalau dibunyikan, lebih, lebih enak Pak. Beda dengan? Beda, beda rasa. Hanya tidak usah terlalu keras, tidak usah didramatisir. Halus saja. Ya Allah, titip anak ya Allah. Anak ini milikmu, ciptaanmu. Setiap saat dalam genggamanmu. Engkau tahu apa yang dilakukannya. Lembutkan hatinya ya Allah. Hanya engkau yang kuasa melembutkan hati. Ya Allah, ampuni saya belum jadi contoh yang baik. Engkau tahu akhlak saya. Ampuni saya belum sungguh-sungguh mengemban amanah ini. Engkau tahu ya Allah. Ampuni saya, tapi tolong, tolong. Selamatkan anak ini dari perbuatan maksiat. Tolong ya Allah. Ya hayu ya payu, birah mati ka astadi. Coba rasakan. Abis tahajit. Oh, ada lagi yang lebih nikmat. Selain curhat ke Allah. Curhat ke makhluk menambah masalah. Yang dicurhatinnya aja enggak beres-beres urusannya. Benar? Jangan banyak curhat ke saya, pusing. Saya juga banyak masalah. Boleh curhat. Tapi bukan ngarep-ngarep pertolongan orang. Ngarep-ngarep orang itu jadi jalan pertolongan dari Allah. Itu beda ya. Dengan ngarep-ngarep ditolong dia. Dengan ngarep-ngarep ditolong Allah lewat dia. Beda enggak? Beda. Altyazı M.K.